Halo teman ngulik, ketemu lagi di ruang ngulik tempat kita bisa ngulik apa aja dan dimana aja. Salam tumbuh lestari. Nah hari ini Devi masih jalan-jalan lagi di seputaran Bogor mau cari tahu tanaman yang katanya serupa tapi tak sama. Kembarkah mereka? Nanti kita cari tahu ya. Buat teman ngulik jangan lupa subscribe, like, komen and share ya. Yang penasaran ikutin video ini sampai selesai. Yuk teman ngulik kita cari tahu siapakah tanaman-tanaman ini. Yuk Halo teman ngulik, ketemu lagi di ruang ngulik dengan saya gimana kita bisa ngulik apa aja dan dimana aja hai teman ngulik. Nih sekarang saya sudah sama Mas Olis yang punya cahaya floris. Cahaya floris. Hei dadah, hai hai hai. Kok dadah sih baru mulai. Malum grogi. Nah kalau yang belum tahu Mas Olis, Mas Olis waktu itu kita ngobrol tentang Begunia ya Mas. Kalau yang mau tahu Mas Olis itu adanya di cahaya floris di R3 katu lampa ya. Katu lampa ya. Katu lampa. Katu lampa. Nah hari ini Mas Olis aku mau ngobrol lagi. Mau ngobrolnya soal yang kembar-kembar. Kembar boleh. Soalnya ada beberapa tanaman yang kadang-kadang serupa tapi tak sama orang mau beli ini jadi belinya ini. Iya. Karena enggak kenal. Enggak kenal. Makanya tak sayang. Nah hari ini buat teman ngulik kita mau kasih tahu ciri-ciri supaya enggak salah beli dan enggak salah nama. Termasuk saya. Kita cari tahu sama Mas Olis. Ayo Mas Olis. Tanaman pertama. 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 Yang mana nih Mas? Si kembar pertama kita. Ini boleh. Yang ini? Iya. Woi berat. Gantian ah. Berat. Kita kasih sama yang punya. Eh. Nah ini sayang yang ringan ya. Kita majuin dulu biar tahu. Tuh. Ini uratnya. Ini tangannya udah bersih ya. Udah dicuci pakai air. Jadi kalau hati-hati buat teman ngulik. Jangan pernah pegang tanaman di daun kalau tangannya kotor. Nah Mas Olis. Kita pegang masing-masing. Masing-masing. Nah ini yang aku pegang namanya apa sih? Itu pilodendron mican. Ini jenisnya pilo. Pilodendron mican. Yang pegang cecan. Yang ngomong cogan. Nah kalau yang ini? Kalau ini milano. Ini jenisnya? Milano krisum. Pilodendron juga. Oh pilo. Oh ini sama-sama pilo. Satu keluarga. Jadi bukan kembar. Mungkin dia adik kakak mungkin ya. Bisa jadi. Satu bapak mungkin beda emak. Nah ini kan kalau dilihat sekilas nih Mas. Iya. Mirip banget coba nih. Mampir nggak ada yang beda kalau sekilas aja. Cuman ini memang ya kakak. Tapi kan sebagian kita ya. Kurang detail misalnya. Ini kan dia runcingnya gini. Ini mungkin agak sedikit. Lebih panjang dikit aja. Ya kan? Lebih panjang dikit ya. Nih. Bedanya tuh. Iya. Bener-bener kayak cuman berapa persen gitu. Nggak semua orang maksudnya kalau ngeliat. Ngeliat. Kalau yang nggak paham. Itu nggak bisa bedain. Nah sebenarnya untuk membedakan antara si Mican ini sama si Milano ini. Yang paling gampang nih Mas nandainnya dari mana? Yang paling gampang. Ada beberapa yang bisa membuat ngebedain sih. Pertama dari warna tulang daun atau urat daunnya. Tulang daun dan urat daunnya. Tulang daunnya sama urat daunnya. Kalau Mican itu dominan ke ijo. Mican nih. Ini Mican dominan ke ijo. Kalau Milano itu putih. Kalau Milano putih. Mican dominan ijo. Ini dominannya putih. Terus apa lagi? Mican Milano. Mican Milano. Terus bedanya apa lagi Mas selain? Kalau dari ini penutup tunas. Oh penutup tunas ini. Kalau ini Mican dia bisa copot. Entah bisa kering. Ininya? Oh dia bisa kering. Kalau Milano dia nempel. Oh kayak gini? Iya. Oh iya. Dia nggak berbalik. Kalau ini dia tutup tunasnya bisa. Mana ya? Tutup tunasnya dia ngebalik begini ya. Jadi mekar. Kalau ini dia nutup nih. Dia nempel di tangkainya. Ini berbalik dia. Kalau Mican juga dia di tangkai daunnya nggak ada kayak sayap itu. Kayak gini. Oh iya. Dia polos. Ini dia tangkainya polos. Tangkainya polos. Kalau ini kayak ada bersayap gitu. Jadi kayak ada kayak keladi gitu ya. Mungkin karena ininya dia batang apa? Ini yang tunasnya nggak balik ya. Jadi kanan nempel. Jadi kayak. Kayak jadi. Apa? Jadi kayak bersayap gitu ya. Ini yang mau lepas. Oh ini ada yang mau lepas. Kita kasih lihat nih. Bentar. Ini lumayan berat. Terus ini yang udah kuning. Ini nanti dia lepas. Bisa dicopot. Nah. Ini udah dicopot duluan. Ini udah mau copot. Ini yang udah kering-kering. Penutup tunasnya. Terus ini kan udah tiga nih. Yang bisa ngebedain. Si Mican sama si Milano ini. Terus apa lagi bedanya? Kalau dari daun. Kalau Milano. Kalau udah besarnya. Dia bisa panjang hampir satu meter. Panjang daun? Iya. Panjangnya kalau udah dewasa. Batangnya udah gede. Dia hampir satu meter. Panjangnya. Oh ini masih baby ya? Iya. Kalau ini dia ngelebar. Ini manjang. Ini lebar. Ini ngelebar. Jadi kalau temen ngulik yang udah salah beli. Untuk mastiinnya. Nanti bisa lihat. Kalau si Mican. Begitu dia dewasa. Dia melebar daunnya. Tapi kalau si Milano. Dia makin dewasa. Dia makin memanjang. Hampir bisa sampai satu meter. Wow. Satu meter daunnya. Tergantung batang. Besar batangnya. Tergantung batang. Cepat buat ngebedain. Itu aja bisa. Yang tadi tiga itu. Bukan tiga sih. Udah empat. Empat ya? Nah buat temen ngulik. Yang tau bedanya. Antara si Mican dan si Milano lagi apa. Komen ya di bawah. Perbedaan yang paling gampang. Itu ada empat. Perbedaan yang paling gampang. Dari kita itu. Tapi kalau temen-temen ada yang udah tau. Lebih banyak. Boleh komen di bawah. Biar temen-temen ngulik yang lain bisa tau. Nah kita taruh dulu. Ini. Ini yang kedua. Semoga gak seberat ini potnya ya. Oh. Eh boleh deh. Nah. Ini dia. Nah yang aku pegang ini apa mas? Itu Gloriosum. Ini Gloriosum jenisnya? Pilodendron juga. Sama-sama pillow. Jadi sama sama yang tadi. Ini Gloriosum. Nih. Gloriosum. Nah kalau ini pegang mas Oli ya? Kalau ini Glorios. Oh namanya pun mirip ya? Ya mirip. Bedasum doang. Gloriosum Glorios. Iya. Kami Gloria. Apa sih? Jelas. Emang coba kita cari tau bedanya dimana nih mas. Ini serupa tapi tak sama. Bahkan namapun cuma. Beda sum aja. Dipotong aja. Glorio. Gloriosum. Gloriosum. Nah. Nih. Kita udah tempelin nih daunnya. Coba mas Oli kasih tau. Bedanya. Kalau udah ini. Kalau urat sama gelombangnya hampir sama. Cuma kalau ngebedain. Kalau ini melebar. Kalau ini memanjang. Artian ini dia lebih. Lebar daunnya. Lebar. Kalau ini dia memanjang. Kalau dilihat sekilas begini ya. Sekilas sama. Sama. Serupa tapi tak sama. Karena dia bedanya bener-bener. Apa ya. Bedanya kayak cuman berapa persen aja. Berapa. Jadi buat orang yang gak detail. Misalnya model-model. Sekilas aja. Model-model cowboy kayak aku ya. Ngelainnya ya udah sama aja sih gitu. Tuh. Ini si Gloriosum yang sebelah sini. Iya itu Gloriosum. Ini Gloriosum. Ini Gloriosum. Gloriosum. Oh beda UM doang ya. Iya. Gloriosum. Gloriosum. Nah bedanya kan yang satu. Daunnya. Yang ini melebar. Kalau ini dia melebar. Ini memanjang. Ini memanjang. Dia lebih ramping. Kalau ini bisa dibilang gendut. Ini dia. Lebar. Kayak saya. Ini kayak Mas Olis. Kalau ini ramping. Maksudnya gitu kan Mas. Gak usah malu-malu lah maksudnya. Ini agak semok kan. Agak semok. Yang ini kurang makan. Mela diri banget aku ya. Terus bedanya apa lagi Mas. Dari ini belakang apa. Tangkainya. Oh tangkainya oke. Tangkainya kalau Gloriosum. Dia gepeng. Bentar. Eh kita kasih lihat. Ini dia gepeng. Gepeng warnanya merah. Agak semburat merah gitu ya. Dia gepeng. Kalau yang Glorios. Dia bulat. Oh iya. Merahnya kurang. Dia lebih. Ijauhnya juga lebih kental ya. Kalau ini bulat. Lebih pekat ijauhnya. Kalau ini yang gepeng. Oh iya. Batangnya gepeng. Coba nih. Kita satuin. Nih. Gepeng. Gak dapet. Gepeng. Versus bulat. Gepeng dan bulat. Udah bedanya disini nih. Ini udah dua perbedaannya. Terus ada gak lagi Mas. Perbedaan yang lain. Yang lain. Iya. Dan apa. Kalau dari tangkainya. Hmm. Kalau ini dia. Perbedaannya lebih. Apa ya. Lebih. Mulus. Oh iya. Ini licin maksudnya. Kalau ini kan dia kayak. Berurat gitu. Ada. Oh iya. Kalau ini dia. Batangnya tuh. Lebih. Lebih bertekstur ya. Jadi kayak. Kesannya kayak berurat. Keker gitu ya. Keker. Kalau yang ini dia. Lebih mulus. Lebih mulus. Dia gak bertekstur. Jadi batangnya tuh. Bener-bener licin. Nah gitu. Ini udah tiga. Tiga aja perbedaannya. Ini tiga yang paling mendasar. Yang paling dasar. Yang paling gampang. Yang semua orang bisa lihat. Jadi. Tiga aja. Udah cukup. Untuk menilai. Yang mana glorious. Yang mana glorioso. Ayo. Coba. Yang mana glorious. Yang mana glorioso. Harusnya tadi kita tukar ya. Agar. Bisa ngebedain. Biar teman ruang ngulik. Bisa cari tahu. Nah mas Olis. Iya. Nanti kita ngobrol lagi. Kalau ada tanaman-tanaman kembar yang lain. Supaya. Teman-teman di rumah. Teman-teman ruang ngulik. Bisa lebih. Apa ya. Lebih spesifik. Kalau mau cari tanaman. Supaya gak tertukar. Gak tertukar. Nah. Hari ini. Kita udah ngobrol masalah. Jenis dari keluarga Pilo. Pilo. Pilo dendron. Pilo dendron. Yang kembar-kembar. Kembar-kembar. Yang kembar-kembar. Serupa tapi tak sama. Oke mas Olis. Thank you. Waktunya. Hari ini udah direcokin lagi. Sama teman ruang. Atau teman ngulik. Lain kali lagi ya. Boleh. Oke teman ngulik. Sampai disini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa. Nonton dan subscribe. Thank you. Dadah bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.